Halo, selamat datang di Surabaya dan selamat datang di channel Brotografi, segmen Surabaya punya edisi Drone Clown. Kali ini saya akan sedikit mengulas salah satu kampus swasta di Surabaya, yaitu Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, yang berada di Jalan Dinoyo, Surabaya. Dan saat ini Universitas Katolik Widya Mandala punya tiga kampus di Surabaya, yaitu Kampus Dinoyo, Kampus Kalijudan, dan yang ketiga ada di Kompleks Pakuon City, Surabaya. Tapi yang saya review saat ini adalah kampus utamanya yang ada di Jalan Dinoyo. Langsung aja ke beberapa aspek ulasannya. Yang pertama, kita lihat dari kategori bangunannya. Yang jelas, kampus yang didirikan tahun 1960 ini termasuk dari kategori bangunan fasilitas pendidikan, dan merupakan salah satu universitas swasta tertua di Surabaya. Dari segi lokasi, termasuk lokasi strategis ya. Tepatnya ada di Jalan Dinoyo nomor 42-44, Surabaya, dan termasuk di wilayah Surabaya Pusat. Dekat pusat kota, dekat fasilitas umum seperti mall, dan bermacam tempat makan ada di situ. Dan hal ini juga membuat area sekitaran kampus ini berjenis traffic kategori sedang hingga berat. Dari segi aksesibilitas, cukup mudah. Dari kawasan pusat kota, untuk bisa menuju ke kampus ini, bisa dari Jalan Protokol Raya Darmo. Dari kawasan timur, bisa lewat Jalan Sulawesi. Dari kawasan selatan Surabaya, bisa lewat Jalan Bengawan atau Darmo Kali. Sedikit tambahan tentang lokasi, selain lokasinya tadi yang terkolom strategis ya. Nah, kampus ini berada di pojokan atau biasa disebut hook. Sehingga dari segi view, dari luar ke dalam side, itu terlihat berbagai sisi fasadnya. Nah, itu bisa terlihat secara maksimal. Dengan kata lain, dari jalanan begitu ya, untuk melihat ke arah kampus, itu bisa maksimal melihat berbagai sisinya. Sehingga, bangunan ini sangat mudah untuk dikenali. Berikutnya, tentang orientasi bangunan terhadap matahari. Kerbang utama atau akses masuknya ini menghadap utara. Jadi, sisi kampus yang berbatasan dengan permukiman di Jalan Doho, yang menghadap arah barat, menerima paparan panas matahari cukup kuat antara pukul 3 sampai 4 sore. Khususnya yang di atas level 3 meter ya. Kita lihat apa saja yang termuat atau terkandung. Pada fasad, kampus utama Universitas Widya Mandala, Surabaya ini. Gaya Arsitektur Prinsipnya bangunan ini adalah bangunan tropis. Ada perpaduan langgam arsitektur tradisional atau nusantara dengan teknik konstruksi modern yang tampak pada bagian atap yang juga jadi ikonik faktornya. Secara spesifik, apakah ini termasuk gaya arsitektur atap rumah adat dari Indonesia Timur? Seperti Maluku mungkin? Sepintas juga mirip bentuk atap dari Aula Barat dan Aula Timur, Kampus Institut Teknologi Bandung ya, atau ITB. Namun, Aula Barat dan Aula Timur ITB itu merujuk pada arsitektur tradisional Jawa Barat yang disebut Julang Apa. Lalu, secara spesifik, kampus utama UM atau Universitas Widya Mandala ini bergaya arsitektur apa? Jika teman-teman ada yang tahu, tulis di kolom komen ya. Mungkin ada yang tahu juga siapa steknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita beralih ke material pembentuk fasad bangunan, khususnya yang jadi vokal poinnya ya. Nah, ini kalau dilihat dindingnya dibentuk dari bata ekspos. Kemudian, atapnya, atap bitumen. Oke, kita bicara tentang kelebihan atap bitumen. Yang pertama, usia penggunaannya panjang. Yang kedua, bobot rendah. Daya tahannya tinggi, seperti tahan api, rayap, dan juga jamur. Peredam suara yang baik. Kemudian, yang kelima, bitumen ini punya desain yang variatif untuk dijadikan material atap. Sehingga menambah nilai estetika juga. Dengan bata ekspos seperti ini, ini berarti bisa menghemat biaya maintenance. Kemudian, yang pasti, menambah nilai estetikanya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Ulasan singkat kampus utama Universitas Widya Mandala, Surabaya. Dari Surabaya punya edisi Drone Vlog kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!